Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel deraskah journey kali ini saya akan sedikit review ya di depan saya sudah ada power amplifier merk rdw dengan tipe nr1004 mk3 untuk sebag lengkapnya kalian bisa lihat disini oke untuk panel depan seperti ini tampilannya terlihat mewah ya dan untuk power ini sendiri madek incina tapi menurut saya kualitasnya sudah lumayan untuk power dengan daya 1000 watt 8 ohm ini sudah murah ya menurut saya mungkin ya kembali lagi jadi segitahan lama saya juga belum pernah pakai dengan jangka waktu yang lama oke ini untuk tampilan di bagian belakang ya dimana disini terlihat ada kipas kanan dan kiri ya jadi kipas power ini ada empat yang kedua ada di depan yang dua lagi di belakang untuk outputnya sendiri untuk power rdw ini memakai binding post dan juga speakon ya dimana untuk channel A dan B ini bisa di di parallel atau di bridge jadi kalau misal kita bridge nanti kita koneksinya pakai binding post ini ya disini tertulis bridge disini dan kita ubah untuk tombolnya di sebelah sini ini untuk modenya paralel stereo dan bridge sama begitu juga dengan yang channel C dan D kita ubah disini untuk modenya pakai paralel stereo atau bridge dan disamping sini juga ada apa sweet sensitivity nya ya jadi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan oke kurang lebih seperti ini ya untuk tampilan di bagian belakang sekarang mari kita coba dengarkan hasil suaranya oke mari kita coba kita dengarkan sama-sama saya nyalakan powernya jadi power RDW ini ketika dinyalakan kipasnya otomatis langsung kenceng ya setelah itu proteknya akan mati dan kipasnya akan jalan dengan normal jadi memang seperti ini untuk sistemnya RDW saat dinyalakan itu kipasnya kayak berputar maksimal setelah proteknya selesai dia akan nyala normal untuk kipasnya oke ini sudah saya kasih input ya untuk channel A dan B buat kita coba tes aja hasil suaranya seperti apa coba saya tes dengan suara drumnya disini dan berikutnya dan berikutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton